Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Memiliki ribuan pesawat bukanlah perkara mudah bagi militer sebuah negara. Karena sudah tentu butuh biaya urut yang mahal. Dan dengan standarisasi yang tinggi, karena pesawat ini tidak bisa asal diservis di bengkel tidak resmi. Terutama mengenai pesawat yang sudah uzur alias sakit pinggang karena faktor usia yang struktur dan teknologinya sudah tidak mudah lagi. Maka oleh karena itu, negara sekelas Amerika telah mulai melakukan pensiun masal dini terhadap ribuan jet tempur mereka termasuk pesawat latih yang sudah impotensi. Karena jika asal terbang, maka resiko jatuh tanggung sendiri. Dari data yang dirangkum, Angkatan Udara Amerika yang berbasis di Lovelin mengkonfirmasi bahwa dua pesawat latih, JT-38C Angkatan Udara Amerika, terlibat dalam kecelakaan fatal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021. Yang menyebabkan satu pilot mereka gugur dua pilot lainnya terluka. Angkatan Udara Amerika menyebutkan, sekitar pukul 10 pagi Jumat, sebuah kecelakaan yang melibatkan dua pesawat terjadi di landasan pangkalan Angkatan Udara Lovelin. Satu pilot yang terluka telah dirawat, sementara yang lain dikatakan dalam kondisi kritis. Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, kecelakaan itu tampaknya terjadi di dekat landasan pacu di instalasi. Itu mungkin terjadi saat kedua pesawat akan lepas landas atau mendarat. Terkait hal ini, Angkatan Udara Amerika belum mengungkapkan penyebab pasti kecelakaan itu dan penyelidikan atas insiden itu masih berlangsung, imbu Angkatan Udara Amerika. Dari data yang dirangkum, jet tempur latih ini, bukanlah jet tempur sembarangan. Jet tempur T-38 Talon yang dikembangkan oleh Northrop ini adalah pesawat latih jet supersonic twin jet pertama di dunia. Dengan dua kursi buatan Amerika untuk melatih pilot muda mereka. Sebelum para pilotnya menerbangkan pesawat tempur yang sering jatuh F-35. Bayangkan bro, Rusia memecahkan rekor tembak satelit luar angkasa. Turki memecahkan rekor penjualan drone ke 13 negara dunia dalam satu tahun saja. Dan sepertinya Amerika sedang disibukkan dengan rekor banyaknya insiden pesawat jatuh buatan mereka di dalam dan luar negaranya. Menurut admin, jika penyakit jet latih supersonic Amerika ini terus berlanjut dan menciptakan terbang gaya musibah. Maka solusi yang paling hemat biaya adalah, membeli jet tempur latih milik Turki Hurjet. Atau jet tempur latih milik Korea Selatan. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer dunia.